ya pagi teman-teman ini saya udah berada di desa sumur ya di lapangan desa sumur tempat ini SSB Persik Putra yang kelayaran 2010 akan melaksanakan pertandingan game persahabatan empat tim ya empat tim kita diundang disini jadi kita disini untuk melaksanakan undangan dan tak bisa menambah jam terbang siswa SSB Persik Putra yang kelayaran 2010 teman-teman ya itu yang orin adalah SSB Persik Putra yang 2010 teman-teman ya itu adalah lawan-lawan yang nanti akan dihadapi ya Oke kita saksikan teman-teman ya selamat siang Pak Siddiq ya teman-teman ini Pak Siddiq adalah coach Persik Putra usia kelayaran 2010 Pak Siddiq sama tanya Pak Siddiq pentingnya pembinaan sepak bola usia dini untuk ya caranya menggapai cita-cita menjadi pesepak bola profesional tuh pentingnya pembinaan usia usia dini itu seberapa penting Pak Siddiq kalau menurut saya ya Pak penting banget masalah usia pembinaan usia dini ya itu sangat penting tapi kita harus prosesnya harus kita pelan-pelan kita sabar oke karakter anak gimana kita harus bisa menilai oh gitu oke kalau menurut Pak Siddiq ini untuk seorang anak itu idealnya tuh pasnya itu masuk SSB itu usia berapa Pak Siddiq menurutnya mengenal kalau usia itu kelas 1 SD sudah bisa satu itu sudah ideal seboleh mengenalkan mengenalkan di lapangan Oh saya yakin tapi ada ya kelas 1 SD ada ya ada Oh ya kalau minimalnya itu ya emang kelas tiga kelas kelas tiga ya ya kelas tiga bagusnya kelas tiga Oh iya berarti oke Pak Siddiq nyongsewo nih Pak Siddiq ini di Persik Putra ini sudah lama ya Pak ya ikut berpartisipasi ikut ya sengaja di bocah-bocah cili ini bermain bola ya enggak setulnya saya masih baru oh masih baru paling-paling masih tiga tahun tiga tahun ya udah lama masih di saya disitu juga apa ya intinya karena saya hobi main bola intinya menyalurkan takat saya ya intinya situ ya intinya itu ya dan saya seneng sama sepak bola Oh gitu ya anak-anak saya punya ilmu tak salurkan Wah gitu aja ini menularkan sedikit pengetahuannya untuk anak-anak ini ya mulia sekali teman-temannya jadi ya yang sorongnya nyongsewo bayarannya ya paling yang bensin lagi bersih putra nyongsewo loh ya karena ini kan kepuasan hati ya Pak untuk bisa menciptakan pemain sepak bola yang ya kayak pengen jadi pemain proposional pemain timnas kan harus dari awal dari awal kita harus sabar telaten intinya kayak gitu tidak bosan bahwa intinya telaten sabat tidak bosan rajin berangkat latihan itu itu yang nomor satu kalau kita pengen jadi pemain ya rajinlah berlatih tidak memungkiri berlatih itu terusnya terakhir pasti kalau sudah mau jadi SSB terus kira-kira skill dasar apa yang yang perlu dimiliki sebetulnya kalau di SSB cuma 3 H ya mental pas fisik pasing itu dasar-dasarnya itu harus dipahami dulu yaitu kalau mentalnya ada kontrol pasti gitu ya yang nomor satu tuh menang mental Oh dengan mental tenang dia bisa kontrol baik bisa pas yang tepat itu pasti kalau masalah yang terutama itu mental mengajarkan mental mengajarkan apa anak-anak biar tahu percaya diri itu kan pembinaan lah pembinaan kayak gitu dan perut jam terbang ya ya itu makanya kalau ada event-event sebarunya kayak gini ya kita sebagai tolak ukur aja diusahakan untuk ikut ya sebetulnya Oke Pak Siddiq kayaknya nih sudah semakin panas nih teman-teman ya materlul sudah sedikit ngurangan waktu semoga pasti sukses dan saya berharap Pak Siddiq jangan bosan-bosan untuk mendidikan anak di SSB Persi Putra Pak khususnya yang 2010 teman-teman ya teman-teman Pak Siddiq selamat siang selamat siang Pak terima kasih banyak teman-teman ini kita dengan Mas Alex Sabrina ya Kapten Persi Kendal Mas ya atau X Persi Kendal tapi kemarin sempet ikut di Persi Solo ya ya waktu sebelum pandemi 2019-2020 Oh seribu 2019-2020 Oh 2020-2020 sama 2020-2020 Mas Alik ini saya mau tanya Mereka nanti gimana Mas pembinaan sepak bola usia dini itu seberapa penting untuk skill anak-anak yang pengen jadi pesepak bola profesional katanya seperti itu ya ya menurut saya pendidikan usia dini di sepak bola itu sangat penting terutama buat proses mereka untuk menjadi pemain profesional minimal gitu banyak deh banyak sekali prosesnya ya pertama itu ya harus latihan dulu di SSB lah minimal Oke untuk masuk di SSB itu sebetulnya yang bagus idea itu kelas berapa atau usia kelihatan berapa umur berapa lagi kalau kalau menurut saya paling daya umur kelas 3 SD itu ya berarti umur 8-8 tahun ya umur 8 tahun 9 tahun itu ideal lah karena tulang anak-anak saat umur segitu sudah mampu untuk mendang bola untuk men-dribble itu ya ya kalau yang saya berarti jalan dulu ya dari kelas kelas 4 sudah kelas 3 kelas 4 sudah mulai mengeluti dunia sepak bola ya sudah mengeluti sepak bola untuk mas Alex sendiri sekarang sementara nih apa kegiatannya apa ya melatih anak-anak lah langsung langkah kompetisi langkah kompetisi kita manfaatkan sama manfaatkan untuk menularkan ilmunya buat anak-anak wajah istimewa sekali ya ah mas Alex apa tuh ini saya jadi hilang semua pertanyaannya hahaha ah masih sendiri untuk kompetisi tahun depan ini kayaknya tetap di persekendal atau mau ya melalang untuk karir saya ke depan belum belum tahu semua lah itu ya semuanya ada rezeki ada rezeki 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 saya di Liga 1 Liga 1 rezeki saya di Liga 2 Liga 2 rezeki saya di Liga 3 Liga 3 berkaitan dengan karir kan termasuk rezeki juga kita mengendaki tapi Allah tidak mengendaki sama saja Oke yang penting kita latihan-latihan-latihan ketika dibutuhkan siap oh gitu ya berarti Mas Aling ini sekegiatannya sembari menunggu ya istilahnya ya cari pandang lain sambil melatih SSB masih iya gitu oke Mas SSB Morojo ya Iya sih Putra Morojo Kali Bungu Kali Bungu semoga nih Mas Alik Sabina bisa menurunkan ilmunya kepada adik-adik SSB Morojo ya Mas ya Terima kasih Mas Alik tetap terus pun selamat selalu selamat siang Terima kasih Terima kasih Bagaimana cara ini kita berpusul ke lapangan, kita temukan untuk mengatakan pertandingan, 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 Selamat malam, kita berpulauan lagi, oke? Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton